Peringatan Hari Ulang Tahun ke-100 Pemadam Kebakaran Damkar sekaligus ulang tahun ke-69 Satuan Polisi Pamung Praja Satpol PP dan ke-57 Satuan Perlindungan Masyarakat Satlin Mas digelar di Alun-Alun Sumedang selasa 9 April 2019. Bupati Sumedang Haji Doni Ahmad Munir menjadi pembina upacara pada acara yang bertema Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Optimalisasi Peran Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamung Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat guna menyukseskan pemilu serentak 2019. Doni berharap Satwa PP, Damkar, dan Linmas semakin profesional dan solid dalam mengemban tugas-tugasnya serta memberikan perlindungan yang maksimal kepada masyarakat di setiap kejadian bencana. Dia juga menekankan agar peringatan hari ulang tahun tidak hanya dijadikan sebagai kegiatan seremonial untuk mengenang masa lalu, tetapi harus menjadi sebuah sarana untuk meneruskan semangat juang, dedikasi, dan pengabdian aparatur dalam melindungi masyarakat, serta kebulatan tekad untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Bupati mengapresiasi atas kinerja Satwa PP, Satlin Mas, Damkar, dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam melayani masyarakat Kabupaten Sundang. Peringatan ulang tahun daknya dapat dimakdai sebagai upaya untuk lebih meningkatkan citra positif Satwa PP, Satlin Mas dalam melaksanakan tugas kedinasan. Udah-udah semakin lebih profesional lagi, termasuk Satuan Lim Mas. Pemerintah membutuhkan Satwa PP yang kuat, tegas, dan berwibawa dengan tetap menjaga kehumanisan. Pemerintah membutuhkan Damkar dan Satlin Mas yang terampil. Untuk itulah, dalam mewujudkan hal tersebut, pemerintah daerah saya berjanji dan berkomitmen akan meningkatkan kesejahteraan bagi Satwa PP, Damkar, dan Lim Mas. Selesai upacara dilakukan penyerahan Piala Bola Poli, tingkat Provinsi Jomart yang meraih juara ketiga. Piala diserahkan langsung oleh Bupati Sumedang kepada perwakilan dari Satwa PP. Iwarat Purnama, Sumedang Online melaporkan. Iwarat Purnama, Sumedang Online melaporkan.